Halo sahabat SMK, kali ini kita belajar bersama tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMK Muhammadiyah Halbar. Kegiatan diawali arahan dari kepala sekolah, kemudian dilanjutkan oleh pemateri terkait dengan penyerapan pelima. Jadi biar semangat, mari kita ice-bukin dulu ya dalam IHT kali ini. Pagi, selamat siang, selamat malam, selamat malam. Selanjutnya, kita akan memaparkan rencana proyek yang telah didesain selama satu tahun ke depannya. Kali ini, tim dari Gaya Hidup berkelanjutan dengan rencana produknya adalah pemanfaatan sampah plastik yang ada di lingkungan sekolah SMK Muhammadiyah Halmahera Barat. Singkatan yang terlima, judul proyek yang kami angkat adalah lingkungan daural kreatif kelola sampah plastik. Untuk temanya adalah Gaya Hidup berkelanjutan. Untuk tim penyusun ada tiga guru, saya Selamat Jusin, penerian tim Bono Vita, dan yang sudah saya perkenalkan tadi, Bapak Rasul. Yaitu, misalnya saya mengerti mengenai sumber-sumber sampah. Dari beberapa jika tadi, apa kasih saya itu mampu tidak mengerti mengenai sumber-sumber sampah? Saya perkenalkan tidak, mana sampah plastik, mana sampah kering, mana sampah plastik, dan seperti itu. Yang kedua, misalnya itu, ini juga tidak baik, apa namanya, berasal kepentinganan saya. Pemaparan selanjutnya adalah dari tim kebekerjaan, dan rencana proyeknya adalah SOP dalam mencuci tangan. Produknya, bentuk poster, langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Bapak, langkah kita membuat posternya itu, itu kan tidak semua. Poster dan karyanya itu belum ada, dan jangan hanya saja. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat, sukses selalu dalam menyerapkan P5 di SMK Muhammadiyah Albar. Salam SMK Bisa, salam SMK Hebat, dan salam kompeten. Hijau! Satu, dua, tiga, hijau! Hitam! Satu! Oke, aplas untuk kita semua! Selamat menikmati!